Halo semangat pagi, ketemu lagi dengan Mimin Locker Pertambangan Kali ini Mimin akan bagikan informasi lowangan pekerjaan Khusus dari PT Trakindo Utama ya guys Dengan produk spesialisnya yaitu merk Caterpillar Untuk persyaratan umumnya yaitu bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia Dan memiliki minat untuk bergabung di industri alat berat Nah ini ada sekitar 7 informasi lowangan pekerjaannya ya guys Dan untuk info selengkapnya, simak video ini sampai selesai Oke, let's go Untuk informasi lowangan kerja yang pertama ada di bagian teknisi Dengan minimal lulusan SMK atau D3 alat berat Kemudian memiliki pengalaman minimal 1 tahun sebagai mekanik alat berat Kemudian memiliki pengetahuan terhadap basic mekanik Dan memiliki kemampuan berbahasa Inggris minimal pasif Untuk responsibilitinya yaitu melakukan analisa, perbaikan, dan perawatan Termasuk di dalamnya yaitu melakukan adjustment, kalibrasi, testing Terhadap segala jenis masalah pada engine, powertrain, hydraulic system, fuel system, dan auto electrical Kemudian mampu melakukan analisa dan troubleshooting Terhadap segala jenis kerusakan yang terjadi pada engine, powertrain, hydraulic system, fuel system, dan auto electrical Sesuai dengan submanual Kemudian mampu mengembangkan skill mekaniknya Mampu melakukan identifikasi dan rekomendasi skill yang dibutuhkan Untuk pengembangan skillnya Kemudian mampu mengimplementasikan SHE terhadap segala jenis perbaikan Pada saat bekerja Kemudian mampu melakukan inspeksi dan pelaporan Setelah melakukan aktivitas pekerjaan Kemudian untuk informasi penempatannya Untuk bagian teknisi ada di kota Padang Di Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan Kemudian ada di Rantau, Kalimantan Selatan Lalu ada di Batu Licin Kemudian ada di kota Makassar, kota Manado, dan kota Samarinda Dengan status karyawannya kontrak ya guys Oke kita lanjut untuk informasi yang selanjutnya Untuk posisi yang kedua ada di bagian sales representatif ya guys Ini dengan persyaratan minimal D3 semua jurusan Namun diutamakan berlatar belakang teknik Kemudian diutamakan memiliki pengalaman 1 tahun Sebagai sales di industri yang sama Nah untuk informasi penempatannya ada di Aceh Kemudian di kota Tarakan, kota Samarinda, kota Palu, dan kota Jayapura ya guys Dengan status karyawannya kontrak Untuk di awal ini ya guys Oke kita lanjut untuk informasi locker yang selanjutnya Kita lanjut untuk posisi yang selanjutnya Ada di bagian teknisi teknologi ya guys Dengan persyaratan minimal D3 jurusan mekatronika Ilmu komputer atau teknik komputer dan jaringan Kemudian untuk informasi penempatannya ada di tembaga pura ya guys Oke untuk bagian teknisi teknologi ini Status karyawannya kontrak 1 tahun ya guys ya Untuk di bagian teknisi teknologi support Kemudian kita lanjut untuk posisi selanjutnya Ada di bagian sales eksekutif Dengan persyaratan minimal D3 semua jurusan Diutamakan jurusan teknik Kemudian minimal pengalaman 3 tahun Di bidang sales ya guys Di industri yang sama tentunya Untuk informasi penempatannya ada di kota Manadu Untuk sales eksekutif ini ya guys ya Dengan status karyawannya Oh ini masih belum ada informasi ya Status karyawannya ini Oh permanent guys Untuk bagian sales eksekutif di kota Manadu Ya guys Oke untuk informasi yang selanjutnya ada Di bagian operator trainer Dengan persyaratan minimal pengalaman 1 tahun Sebagai instruktur atau trainer operator Kemudian memiliki sim A Dan siap bekerja dengan 70% di dalam ruangan Dan 30% di luar ruangan guys Untuk operator trainer ini Penempatannya ada di tembaga pura Dengan status karyawannya ini permanen ya guys Kemudian ada di kota Pekanbaru dan Makassar Untuk di kota Pekanbaru dan Makassar ini Status karyawannya kontrak ya guys Kemudian untuk informasi yang selanjutnya Ada di bagian storeman Storeman ini Job desknya untuk manajerial rantai pasok ya guys ya Dengan penempatannya di kota Sorong, Papua Dengan status karyawannya ini permanen Nah mungkin itu saja informasi luar kerja yang bisa Mimin bagikan Untuk informasi selengkapnya ya guys Nanti akan Mimin tulis di deskripsi Untuk mana alamat atau website Untuk mengirimkan CV nya ya guys ya Oke terima kasih atas berhatiannya Dan semangat pagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.